Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini akan mencoba untuk membahas tentang cara mencuci botol gelas yang digunakan untuk pembibitan jamur kayu tapi sebelumnya jangan lupa biasanya setelah proses budidaya jamur dilakukan maka banyak botol-botol terutama botol-botol bibit yang akan digunakan itu masih beserakan kemudian banyak yang kotor Nah Oleh sebab itu maka hal yang seperti ini kalau mau digunakan kembali untuk membuat bibit baik F0 maupun F1 F2 maupun F3 maka botol-botol ini harus dipersihkan terlebih dahulu Hai botol-botol tersebut kita kumpulkan dalam satu wadah tertentu kemudian kita rendam terlebih dahulu untuk merendam maka kita butuhkan deterjen bubuk yang seperti ini nah kita gunakan sebagai pelarutnya ini terlakukan paling tidak kita membutuhkan kalau dalam satu kaleng kita membutuhkan satu genggam satu genggam setengah kemudian botol-botol tersebut kita rendam kita upayakan keseluruh bagian dari botol-botol tersebut itu terendam penuh seperti ini sehingga dia harus terkena bagian luar maupun dalam semuanya harus terendam khusus untuk botol-botol yang masih ada medianya media sebuah gaji di dalamnya bekas bibit-bibit turunan seperti ini maka harus kita keluarkan terlebih dahulu sebelum kita rendam maka kalau ini kita langsung rendam maka menyebabkan jadi kotor jadi kotor semua air perendaman itu sehingga kita bersihkan dulu kita keluarkan dengan menggunakan bantuan alat kayu atau bambu atau besi kita keluarkan sampai bersih nah kemudian baru kita rendam seperti ini begitu seterusnya kita lakukan bagi botol-botol yang telah berisi bekas media pipit biasanya berisi serbuk gergaji seperti ini untuk proses perendaman itu memerlukan waktu minimal satu jam lebih lama itu akan lebih bagus hasilnya jadi upayakan jangan langsung dicuci setelah satu jam kita mulai melakukan proses pencucian dengan menggunakan deterjen boleh dalam bentuk bubuk atau yang lain cair juga boleh kemudian kita menggunakan sikat botol kita mulai membersihkan satu per satu yang di sini adalah di dalamnya harus memang benar-benar bersih seperti ini sementara kita biarkan seperti itu dulu dengan menggunakan air rendaman tadi kita lakukan satu persatu sampai semuanya selesai tujuan penggunaan deterjen untuk proses pencucian botol ini adalah untuk merusak sel-sel dari mikroba mungkin itu ada camur mikroskopik mungkin ada bakteri atau mungkin ada beberapa virus nah hal ini bisa dirisis atau dirusak selnya dengan menggunakan bantuan deterjen sehingga mikrobanya akan menjadi kunah atau mati tujuan utama dari proses pencucian botol-botol gelas ini itu agar nantinya kalau kita gunakan pada proses pembuatan bibit baik itu F0 F1 maupun F3 maka proses kontaminasi dapat kita tekan se-minimal mungkin dan masih kecil di sini oke RSI mm proporong bagi hasil pencucian tahap pertama telah selesai maka selanjutnya kita bilas pertama dengan menggunakan air yang mengalir jadi potor-potor yang telah kita cuci tadi kita bilas dengan menggunakan air yang mengalir jadi airnya supayakan tidak diam tapi airnya mengalir seperti ini supayakan agar kotoran-kotoran atau sisa-sisa kotoran yang masih menempel pada gelas itu bisa hilang selamat menikmati bila pembilasan tahap pertama selesai maka kita lanjutkan pada pembilasan tahap kedua sebelumnya kita siapkan tempatnya untuk pembilasan yang terakhir kita siapkan tempatnya sebagai landasannya kita siapkan bagi yang kita bersihkan terlebih dahulu bisa menggunakan tempat apa saja yang penting bisa digunakan untuk tempat dari potor itu dalam keadaan yang terbalik ini menggunakan lampan seperti ini kita bersihkan terlebih dahulu nah kemudian pada tahap yang terakhir ini menggunakan pembilasan kedua yaitu menggunakan akwades pembilasan terakhir ini menggunakan akwades karena akwades itu memiliki pH yang netral sehingga diharapkan potol-potol tadi yang sudah dicuci dengan menggunakan sabun dia bernuansa basah maka diharapkan dengan pembilasan terakhir itu menjadi netral sehingga kalau nanti kita gunakan untuk pembuatan bibit maka bibitnya akan menjadi bagus jadi kita bilas dengan menggunakan akwades bisa menggunakan potol-potol atau langsung seperti ini jadi digunakan di luar dan di dalam bila botol-potol sudah selesai kita bulas semuanya maka selanjutnya pada tahap terakhir yaitu pada tahap pengeringan tahap pengeringan ini jangan menggunakan tisu tapi menggunakan kertas saring atau dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dengan keadaan yang terbalik seperti ini silahkan dicoba dan selamat praktek nah hasil yang sudah kering maka kita simpan dalam rak seperti ini jadi ini yang sudah bersih kering kemudian kita simpan kemudian kita simpan dalam rak seperti ini nah silakan mencoba berpraktek sebelum saudara-saudara membuat bibit jamur dengan sebaik-baiknya selamat menikmati